Intro Negara Turki turut bertindak saat Amerika Serikat Inggris menyerang Yemen pada Kamis 11 Januari malam. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan Inggris dan Amerika Serikat. Erdogan menuduh koalisi Amerika Serikat hendak mengubah Laut Merah menjadi Laut Tarah. Dikutip dari tribunews.com, hal tersebut disampaikan Erdogan pada Jumat 12 Januari. Biaknya mengejam Amerika Serikat Inggris atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam serangan ke Yemen. Erdogan mengatakan Houthi di Yemen sedang melakukan pertahanan dan respon yang sukses terhadap serangan musuh. Di satu sisi Erdogan mengaku Turki menyediakan dokumen untuk sidang genusida terhadap Israel. Di pengadilan dunia. Bahkan upaya itu akan terus dilakukan. Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak ada pembelaan atas tindakannya. Sebagai informasi, Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan terhadap beberapa sasaran di Yemen pada Kamis 11 Januari 2024 malam. Hal ini sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak dan rudal yang sedang berlangsung oleh Houthi terhadap jalur pelayaran internasional yang berada di Laut Merah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.